Intro Hey halo selamat datang kembali di Eagle Talks Break your limit Sekarang kita kedatangan salah satu guru besar nih Ini orang yang saya cakap kagumi Yaitu adalah Profesor Agus Rusdiana Agak deg-degan sebenarnya Asli asli Depan orang pintar tuh takut kebanting Sama sih Santai aja Profesor gimana kabarnya Prof? Baik 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 Alhamdulillah Yang temen-temen sini udah pernah ketemu Profesor kan sebelumnya Apalagi saya Dosen pembimbingnya Oh ini berarti Guntur ini Dosen pembimbingnya adalah Profesor Betul Susah dibilangin gak Prof? Boleh gak dispil-spil nih kebandelannya Semasa kuliah Berarti dulu dari kampus UPI Iya kan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung Nambil jurusan Ilmu Kelahragaan Ilmu Kelahragaan Makanya sesuai dengan tema kali ini Kita kedatangan salah satu guru besar Profesor yang ahli di biomekanika Betul Profesor Agus Rusdiana Pertanyaan saya cuma satu nih Prof Dimulai sejak kapan sih Prof? Karir ini gitu Mungkin bisa diceritakan sedikit Ke kita Jadi saya tertarik di bidang biomekanika ini Sejak saya masuk S1 Karena ternyata disitu gabungan antara biologi, fisika, dan matematik Tapi diperapkan di dalam olahraga Setelah itu yang lebih menarik lagi ketika saya studi S2-S3 di Jepang Ternyata biomekanik ini suatu subjek ilmuwan yang banyak di negara-negara maju Kalau di Indonesia memang saya profesor biomekanik satu-satunya ya Susah banget nih yang ngedatengin ya berarti ini Betul-betul lama nih Alhamdulillah Karena image-nya kan susah ya Iya, iya Gabungan daripada itu yang diterapkan di Olahraga Sehingga disebut dengan sport biomekanik 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 Nah, saya, fashion saya Disitu meneliti terkait dengan kajian-kajian biomekanika Apalagi sekarang sudah dikaitkan dengan perkembangan kecerdasan buatan Oke Memang sangat menarik biomekanik ini Karena fundamental keilmuan Jadi fundamental keilmuan itu adalah satunya biomekanik Sehingga karir berlanjut Riset-riset di biomekanik Kolaborasi dengan berbagai institusi Terus di ITB Nah, itulah mungkin karir Aku cakap sebagai profesor di biomekanik Oke, berarti sudah terjun banget ke dunia itu Berarti emang master di bidangnya ya Master Tapi ngomong-ngomong nih Saya mau nanya nih Ini profesor beneran? Tapi kok masih muda banget Oh, umur tidak masalah Lu sartu-sartu termuda Masih muda banget Masih muda Oh gitu Masih muda banget Iya, masih muda banget Gak kelihatan kayak profesor ya kan? Ini lebih cocok jadi abeng Kelihatan muda, fresh Kalau profesor kan yang kita tahu tuh Kayaknya tampilannya tuh yang udah old Harus iya Profesornya humble Oh gitu Iya, iya Apa emang ada ilmunya juga untuk awet muda? Ada Boleh dispil Namaste, paling namaste Iya, iya, iya Tapi profesor sendiri berarti dari usia berapa Sudah menyandang gelar profesor nih? Iya, iya gak sih? Jadi profesor itu kan syaratnya harus dokter ya S3 Harus S3 lulus Baru boleh mengusulkan guru besar Atau profesor Kebetulan zaman sekarang saya ini Tidak melihat usia Tidak melihat jenjang karir gitu ya Tapi yang terpenting produktif Jadi saya bisa loncat gitu ya Mungkin Tadinya mungkin 10 tahun bisa dipenik jadi 2 tahun Wah, jauh banget itu Wah, wah, wah Jadi sekarang semakin banyak kita Produk publikasi Paten dan lain-lain Itu semakin cepat Makin cepat Makanya keberuntungan saya mungkin di zaman sekarang Wah, keren banget Keren banget Keren banget Emis banget Emis banget Aduh, belajar mulu nih kayaknya Pertama kali ketemu profesor Kita waktu itu pernah ada project bareng Eagle buat video tentang biomekanik Jujur saya sendiri kayak masih awam Prof kayak biomekanik Tapi dari profesor Agus sendiri Pas menjelaskan ya Ternyata biomekanik tentang gerak dan lain-lain Penjelasannya sangat santai Dan kita pun orang-orang yang masih awam Kita gampang tahu Berarti nyampe emang ya Nyampenya cepat Dan ternyata kita baru tahu lagi Kalau prof masih terbilang muda Mudah banget Tadi pas datang juga Ini beneran profesor masih muda banget Keren banget Gak pengen jadi prof yang tadi ya Gak cocok sih Tampilannya juga udah gak mendukung ya Kayaknya setelah potensi ini Bisa, bisa Kita langsung langsung fokus Jangan sih bahaya Oke Bicara masalah biomekanika ya Biomekanika Kayak di Indonesia kan Sekarang udah muncul nih teknologi-teknologi baru mengenai Ke dunia ke olahraga terutama Terutama kan di luar udah rame Sport science Nah di Indonesia sendiri sih Prof Itu perkembangannya kayak gimana sih Prof Sport science Oh iya Jadi sport science itu kan Sport olahraga Science itu keilmuan Jadi keilmuan di dalam olahraga Cuman disitu banyak pendukung Karena sport saya itu adalah sport system Jadi sistem yang support gitu Nah disitu ada biomekanika, ada nutrisi, ada fisiologi Ada juga psikologi Nah sport saya itu luas Nah tapi yang keilmuan Yang mendukung terhadap performa atlet Salah satu tujuannya Nah gabungan integrasi dari situ Kemudian direkomendasikan ke latihan Nah permasalahannya Apakah sudah diterapkan di kita Sebenarnya sudah Banyak bukti kita Kita yang juara dunia Juara olimpik Cuman masalahnya adalah Harus diimbangi dengan teknologi Nah teknologi ini yang Dikatakan science ini mahal Kalau keilmuannya Sama Buku referensinya sama Semua sama Cuman Yang saya alami itu Adalah media instrumennya Nah itu Orang negara maju itu Nah situ sudah mulai Menerapkan teknologinya Di dalam science Itu Padahal ilmunya sama Padahal ilmunya sama Buku dari manapun Eropa Sama Ilmunya sama Cuman teknologi Yang mendukungnya Tuh intinya Cuman Kenapa sekarang Terus berlanjut Berlomba Di negara maju itu Ya salah satunya itu Nah khawatir saya Kita Maju tetapi Orang lain lebih cepat lagi Lebih cepat lagi Itu kira-kira Tapi berarti Udah semua Semua cabang olahraga Sudah menerapkan sport science Betul Kira-kira cabang olahraga Apa di Indonesia Yang sudah menerapkan Sport science ini Ya Sebenarnya di Kompetisi Kompetisi liga Di sepak bola Di apa itu Sekarang saya udah melihat Banyak tuntutan kan Karena kenapa Banyak sporting Orangnya yang masuk ke situ Ahli-ahlinya Memang di Kompetisi yang favorit Kayak sepak bola Bulu tangkis Basket Itu Menjadi tuntutan Oh iya Ya karena Dia punya Apa namanya Penggemar-pengemar Dan Olahraganya juga Cukup banyak diminati Oh cukup banyak diminati Berarti olahraga-olahraga yang cukup banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia Iya Seperti sepak bola Bulu tangki Iya Itu masalah di kita ini Oke Berarti udah Banyak lah prestasi-prestasi di Indonesia ya Siang cabang olahraga Udah mulai muncul nih Dikit-dikit Nah cuman masalahnya Tantangan kita itu kan di olahraga internasional Iya betul Internasional di Asian Games Sea Games Kemudian di Olimpik Nah di Olimpik ini kan yang berbicara medali ya Medali Emas terutamanya Bulu tangkis Angkat besi Panahan Tentu Nah bulu tangkis pun sih Hanya satu atau dua emas Paling banyak dua emas Bulu Barcelona 92 Yang susi alan itu Oh Susi alan Sejak diperkenalkan Bulu tangkis di Olimpik 92 di Barcelona Nah itu sejarah Kita dapat dua medali emas Di Olimpik Dan itu Rekor itu tidak terpecahkan Belum terpecahkan sampai selesai Nah ketika Nanti bulu tangkis Misalnya Presesnya menurun Ya kita di Olimpik Agak susah juga Susah untuk bersaing gitu Bersaing Ya itu Oke Karena Di negara maju ada identitas Jadi Negara maju Identitas olahraganya Maju China Korea Jepang Nah itu Ada identitas Negara maju Pasti olahraganya maju Oh bener sih Menurut profesor sendiri Menurut perkembangan di Indonesia ini Kira-kira kita butuh Berapa lama lagi sih Untuk Apa ya Untuk nyamperin gitu loh Iya Maksudnya kita bisa Ketahap level mereka Ya sebenarnya kan Kalau lihat populasi Kita Juta ratusan juta Ya Produk kita ini Dan usia produktifnya juga cukup banyak Masalahnya kan Pertama anggaran Ya Anggaran menjadi fokus Gitu kan Kita masih Anggaran Berbagi ke hal yang lain Belum fokus ke olahraga Kemudian Olahraga itu Menjadi industri Hanya olahraga tertentu Itu ya Dan banyak juga yang tidak laku Kan begitu Hanya sepak bola Hanya apa Sebenarnya kalau Kita serius Sekarang pemerintah sudah serius Membuat Desain besar olahraga nasional Misalkan Apa namanya Mendidik dari usia dini Cuman kan Butuh biaya banyak Butuh biaya banyak Butuh biaya banyak Tapi kalau menurut saya Kalau ingin sekarang fokus Ya sudah olahraga yang memang Harapannya bisa mencapai Atau meraih medali emas Di olimpiade Kayak panahan Bulu tangkis Angkat besi Panjar tebing Nah itu aja Difokuskan Sainnya disitu Oke Salah satunya bulu tangkis Salah satunya bulu tangkis Baik masalah Baik tak ya Masalah sport sain ini ya Terutama kan Kalau kelihatannya Dari sekarang di Indonesia Sport sain itu Diterapkannya Di level Profesional ajakah Ataukah yang masih Ya di bawah Anak-anak Kadang-kadang kita masih kayak Masih pengen tau Pengen tau juga Tahap dimana Namanya anak-anak masih masa pertumbuhan Kayaknya gak perlu-perlu banget gitu ya Etnologi atau pelajaran Kalau yang udah Berusia mungkin Kayaknya lebih butuh perhatian khusus Ya betul Ya kan Sebenernya dari usia berapa sih dok Nah Makanya nanti tahapannya ada Deteksi bakat Itu deteksi bakat itu Usia-usia dini Jadi hanya memotret Ini Potensial Potensial gak untuk Olahraga tertentu Tapi belum menyentuh teknik Ya Nah masuklah ke berikutnya Identifikasi bakat Mengidentifikasi Kalau itu hanya deteksi Sekarang sudah mulai Ngeidentifikasi Ngeidentifikasi Fisik gitu ya Kemudian biomotoriknya bagaimana Psikologinya bagaimana Nah masuk ke tahapan Itu sudah mulai junior Seleksi baru Nah ke seleksi Kita lihat seleksi Oh seperti orangnya Masuklah nanti ke pengembangan bakat Pengembangan bakat Nah di pengembangan bakat Disitulah mulai science Muncul Nah itu kan Misalkan serabut ototnya Bagaimana Kapasitas Mendalam ya Kapasitas aerobiknya Kayak gimana Kemudian Kecerdasan Oh ada juga Berarti kamu gak bisa niruannya Karena saya memang Otaknya Tapi emang Emang gak cerdas Beda Maksudnya lebih Kalau misalkan Indonesia atit-atit Yang udah mulai tahap Kayak gitu semua Kayaknya kita Bisa tuh Menyaingin negara-negara Yang beda ya Asik Kosnya aja Harus berani Harus berani gak sih Iya Harus berani Kalau gak berani Gak eksperimen susah Makanya Banyak yang atit kita Berhasil itu Salah satunya adalah Training centernya di luar negeri Ah iya Karena Kalau tadi sudah terbentuk Bakatnya terbentuk Tidak ada kompetisi Nah itu juga jadi masalah Latihan Latihan Oh iya Tidak ada kompetisi Itu kayak misalkan Tenis ya Mungkin bulu tangkis Nah itu Biasanya Atau renang Itu biasanya Yang sudah terdeteksi tadi Bagus Itu disekolahkan Nah disekolahkan Khusus pulang-pulang Biasanya dapat Medali Berarti panjang juga ya Prosesnya ya Panjang Karena kalau Hanya cukup Bakat saja Tanpa kompetisi Kita gak tahu Iya benar Gak ada pengukurannya Pengukurannya Sampai dimana Kapasitas kita Betul Itu kira-kira Harus didukung juga Dengan istilah-istilah Kayak tadi Detail Dan kita sebagai orang umi Kira-kira Banyak juga Iya Padahal Kalau secara ini Kayaknya simple dan menarik Ternyata Pendalamannya Iya karena Untuk levelnya Bersaing dengan Negara-negara maju Tidak cukup Kalau negara-negara Berkembang Atau Biasanya saja Mungkin bisa Sampai ke kecerdasan Sama ini pola makan ya dok Oh iya pasti Pola makan itu Pola makan itu juga Salah itu yang laruh Karena itu Jiwa profesionalisme Sebagai atlet Iya Jadi dari mulai Makan Kemudian Gaya hidup Gaya hidup Behaviornya Nah kayak Cristiano Ronaldo itu Wah idola saya Tuh Itu sampai usia 37 sekarang ini Dia secara fisik masih kuat Masih kuat Messi juga Karena gaya hidup Nah di kita Kadang-kadang Kenapa Nggak sampai Lama gitu ya Di 30 sudah selesai Nah salah satunya adalah Gaya hidup Agak pegel-pegel Agak pegel Sudah kelihatan tuh Masih nur 25 Udah mungkin refleksi juga Iya Sudah bulan Sudah sekali Masuk ke pengeluaran Refleksi Banyaknya Gaya hidup sih Cepala matang Nah legenda-legenda Sekarang itu Kayak dulu Di tenis Basuki Kemudian Apa Di pemain-pemain Bulu tangki Gaya Rudi Hartono Rudi Hartono James Wiking Itu orang-orang yang Profesional Dan menjaga pola makan Juga pola hidupnya Iya Karena sekarang itu Yang masalah Menggiurkan adalah bonus Iya Bonus Karena begitu Besar juga Itu juara Misalnya Dan olimpik Medali emas Itu kan 5 miliar Kemarin Duit Biasanya Gaya hidupnya Gaya hidupnya Langsung Agak berubah Kalau di negara-negara Maju Bonusnya itu Selain Apa Apa Uang Salah satunya Adalah pendidikan Jadi mereka Biasanya beasiswa Dan asuransi Kesehatan Sumbur hidup Itu yang pendidikan Itu Rata-rata Kalau saya tahu Di Jepang Minimal harus S2 Itu standar Karena untuk Menjamin masa Hidup ke depan Berarti pendidikan Lanjut S2 itu Termasuk di bonusnya Iya Wah Dan asuransi Kesehatan Soal hidup Jadi gimana Udah sih Jadi atlet Jadi profesor Jadi atlet Ke Jepang Ke Jepang jalan-jalan Just tip Seanggaknya kita masih Dapat harapan lagi Tapi untuk bicara Masalah proses Di Indonesia Orang-orang sekarang Kadangnya pengen Insan Cepat Langsung jadi Langsung jadi Benar Kamu berproses Dulu Bapak-bapak Insan Ancan aja Terus Dibicara Masalah nutrisi juga Kadang kan Pemain badminton Suka makan Ada tukang goreng Bala-bala Itu Makan Habit ya Habit Susah Padahal seperti itu Yang harus dihindari Karena Kita kan Pembindahannya Tidak di usia dini Usia dini Itu ada di sekolah Atau klub Jaminan Dia pola makan Gaya hidup Itu tidak terkontrol Sehingga ketika Masuk ke elit Masuk ke pelatnas Habitnya itu terbawa 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 Agak sulit menyesuaikan diri Nah betul Walaupun tidak sulit Tapi agak sulit Agak sulit Jadi Karyanya tidak lama Seperti itu Oke balik lagi Untuk masalah Sport Sains Oke Ibu pengetahuan olahraga Ada nanti ya Nonton di Youtube Kita udah pada tau Semua nih tentang Sport Sains Ini kita berapa SKS nih Bagus Ilmunya gratis Profesor termuda Berapa episode lagi nih Ini banyak banget nih luas Kalau rame lanjut part 2 Wah kayak tau tuh Oke oke Masalah Sport Sains ya Terus untuk masalah Sport Sains ini ya Untuk mengkaji sebuah data Kan ada yang biomekanika Apakah bisa dijadikan patokan Biomekanika itu Biomekanika juga kan agak dikit luas Mungkin itu aja sih Kalau misalnya mengkaji data Jadi gerak itu kan tidak terlepas Dari keilmu fisika Matematika perhitungan Yang menarik sekarang itu adalah Namanya 3D Motion Capture System Nah itu teknologi yang awalnya Di dunia perfilman 3 dimensi Untuk animasi Animasi Nah sekarang Atlet direkam gitu ya Menggunakan sensor Nah kemudian data-data itu Dituangkan dalam numerik Dalam data-data yang bisa diolah Sehingga nanti Gerak persendian Kecepatan Percepatan Akselerasi Energi kinetik Dan lain-lain itu Langsung muncul Real time Berarti kayak ini nih Game FIFA Nah Dia kan Men-sensor si atletnya langsung Jadi data-data mereka Itu udah masuk di data game itu Tracking Kecepatannya berapa Tendangannya berapa Nilainya Nah sekarang yang agak mahal itu Yang mengembangkan aplikasi Aplikasi lunak tadi Seperti di Saya agak kaget di sepak bola liga 1 Itu yang mengembangkan statistikanya Itu orang matematika ITB Itu Jadi Karena disitu kan Butuh data rekap statistika yang Real time Real time Gaya di tenis Jadi itu yang Pelatih butuh Jadi ketika main setengah babak Atau di bulu tangkis Main satu set Itu kelihatan Statistik Statistikanya Polanya Pola geraknya Pola gerak Habit Habitnya Habit geraknya Itu bisa ketahuan Berarti kalau di bulu tangkis juga Udah ada Untuk menghadir sebuah pertandingan itu Ya di luar negeri sudah 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 ada Maka Kayak sekarang Kayak di sepak bola kita pakai GPS polar Ya Pelatih kan hanya di Football Api Dan di sepak bola yang diperbolehkan Karena itu Akan melihat Kalori yang dibakar Gerak tempuh Kecepatan Percepatan Itu sebuah teknologi Dan itu datanya Komprehensi panjang Wow Beda ya Kalau ngobrol sama orang Pinter Seru sih Iya Langsung dapet insight Jadi GPS itu kan Awalnya untuk militer ya Oh gitu Karena untuk melihat Musuh dimana Oh iya Setelit ya Setelit itu Kalau nge GPS Letak lokasi pacar Nah Sekarang Sekarang di aplikasi kan ada Posesif Apa yang hilang aja bisa di track Pacar hilang bisa di track Bisa Cari sendiri Kayak sedikit curhat Nah itu Maksudnya Teknologi Apa Mewarnai Di dalam Saatnya Kemarin kan Video yang kita bikin Shooting sama Profesor kan Biomekanka juga kan Kita itu ada Alatnya Force 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 Itu mengenai Force Force ya Mendangkaki juga ya Nah itu Itu bisa manfaatnya tuh Kemana aja ya Pop Kayak Entah itu nanti ketika Pergerakan kakinya Untuk Kecepatan Kayak gimana Mobilitasnya Apakah untuk bisa Mencegah terjadinya cedera Ketika melakukan Sebuah gerakan Ya Paling ya Itu si Datanya tuh Sangat Bermanfaat sekali Untuk para pelatih Iya Karena 3D Force Flat Itu kan Tiga dimensi Koordinat XYZ Jelas Jadi ketika Force itu kan Masa dikali Akselerasi Jadi kalau Boleh gak Lihat seperti ini Boleh Boleh dong Profesor silahkan Kalau ini Force plate Dia masa Dikali akselerasi Jadi begitu Dia kena Kemudian berakselerasi Dan nanti Force nya Itu akan Ketika Namanya Ada Grand reaction Force Force nya Itu bisa Kedepan 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 Nah ketika Misalkan Contoh sepatu Yang dibutuhkan Maka karakteristik Gerak Daripada Contoh Misalnya Badminton Kita akan ketahuan Jadi Yang banyak Habis Nanti Di mana Di Soal sepatu Ini Yang akan Cepat terkikis Itu Karena karakter Di Bola basket Karakter Di bulu tangkis Di tenis Akan berbeda geraknya Radio bulu tangkis Ada Jam smash Atau jam Apa Kertika jam Itu juga Mana yang Cepat habis Itu Saya untuk bermain Disitu Salah satu Instrumentnya Tadi adalah 3D Force Terima kasih Makanya Banyak Kalau mau buat Sepatu Cari Lihatnya Disitu Biar Tidak Cedera Termasuk Landing Landing Tick off Kemudian Landing Landing ini Berbagai karakter Ada yang Landing Begini Ada yang Begini Ada yang Landing Yang Efficient Effective Landingnya Begini Langsung Gini Itu Mencegah Terjadinya Cedera Lutut Tapi kalau Biomekanika Itu Emang Persoalan Cedera Atau Lebih Luas Biomekanik Tujuan Yang pertama Efisiensi Gerak Yang kedua Pencegahan Terjadi Cedera Yang ketiga Pengembangan Dan pengujian Teknologi Biomekanik Itu Masuk Disitu Termasuk Produk Olahraga Bola Satel Kok Kemudian Sepatu Baju Semua Itu Biomekanik Itu Masuk Di ranah Itu Satel kok Itu Satel kok Satel kok Itu kan Ketika Laju Daripada Satel kok Itu Macem-macem Jadi ada yang Setelah Kena raket Ada yang Ini Ada yang Ini Ada yang Muter Itu Itu Bukannya Pengaruh Dari Pukulannya Aja Ternyata Ada pengaruh Dari Satel kok Itu Sengiri Setel Sena Raket Itu Bisa Dianalisis Makanya Makanya Yang Riset Saya Yang Terkait Produk Mizuno Yonek Dan Produk Home Industri Indonesia Pernah Saya Meliti Yang 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 Maha Yonek Itu Bulu Angsanya Itu Sekarang Lagi Dikembangkan Satel kok Yang Sintetis 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 Biom Di Indonesia Di Indonesia Masih Home Industri Home Industri Geraknya Ada yang lambat Terlalu cepat Jarang dipakai Biasanya untuk Pemula latihan Atau bermain Kalau Nirwan Main Ngumpulin Bekas bapak-bapak Sintetis Biomekanik Biomekanik Itu salah satunya Menguji Itu Tapi Kalau untuk Korelasi Antara Badminton Dan Biomekanika Itu Seberapa Efektifnya Maksudnya Ya Kalau Orang Badminton Biomekanik Itu Hal yang penting Ditahu Harus Biomekanika Mungkin Tidak Semua orang Tahu Tapi Harus Seharusnya Ada Dasar-dasar Yang harus Kita tahu Dari Biomekanik Itu Dari Efisiensi Dari Cara Diaplikasikannya Diaplikasikannya Karena Di Biasanya Gerak Di Badminton Itu Ada Lompat Loncat Jalan Lari Dan Step Langkah Itu Nah Itu Energi Yang Dipakai Dan Kemudian Geraknya Juga Harus Efektif Untuk Menghindari Cedera Nah Itu Kayak Misalkan Tadi Setelah Jumping Smash Landingnya Bagaimana Kemudian Menggunakan Step Netting Bagaimana Seperti itu Kayak Foodwork Itu Harus Diedukasi Sejak Dini Pemainan Biasanya Pelatih Hanya Sifatnya Drilling Drilling Itu Hanya Semacam Praktis Praktis Itu Hanya Rilling Misalkan Smash 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 Karena Pelatih Sekarang Banyaknya Mantan Atlet Kemudian Dia Bercermin Dari Pengalaman Tetapi Sejarah Mungkin Substansi Dari Gerak Itu Apa Edukasi Itu Penting Makanya Yang Tim Pendukung Ini Itu Yang Menambah Kewasan Edukasi Baik Pelatih Maupun Atlet Tapi Iya Juga Sih Biasanya Kan Kita Mengajari Berdasarkan Pengalaman Aja Ya Gimana Pengalaman Mas Niron Wah Oke Lanjut Tadi Pertanyaan Dari A.A.Guntur Tadi kan Sedikit tertarik Tuh ya Masalah Sepatu Bagian Bagian Mana Yang Memang Kalau Secara 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 Tipis Itu Bisa Rentan Untuk Cedera Licin Oke Untuk Masalah Di Bulu tangkis Atlet Bulu tangkis Yang paling Rentan Cederanya Di Kaki Atau Bisa Di Pergelangan Itu Yang paling Kita Semuanya Iya Bener Tangan Kaki Biasanya Kalau Bisa Bulu tangkis Suka Nape Dipinggang Bunggung Kolesterol Naik Itu Yang paling Rentan Cedera Itu Apa Ya Cedera Ya Seri-seri Itu Yang paling Banyak Dilutut Sedilutut Kemudian Ankle Kemudian Di Hip Coyne Kemudian Di Shoulder Coyne Atau Bahu Pergelangan Pergelangan Jalan Kalau Ini Jalan Tapi Karena Dia Hanya Pergerakan Dengan Rakyat Kalau Ini Dengan Badan Jadi Bobot Bobot Berat Itu Kayak Setelah Jams Misalkan Kemudian Balik Itu Seluruh Badan Ditahan Oleh Pergerangan Engkel Dan Lutuh Nah Itu Salah Dia Bergerak Misalkan Lading Atau Lidgin Pendarat Pendarat Nah Itu Mengakibatkan Cedera Nah Terutama Kalau Atlet Sudah Lelah Sudah Lelah Jarang Konsentrasi Koordinasi Sarap Otot Dan Lain Lain Juga Sudah Kurang Biasanya Terjadilah Cedera Terjadilah Cedera Cedera Jangan Hati Cedera Hati Sudah Cedera Lutut Sudah Agak Lama Kalau Angkle Sama Kalau Sudah Cedera Di Bagian Situ Biasanya Kalau Enggak Meja Operasi Berat Juga Makanya Yang Pemain Bulut Tanggih Maksimal Prestasi Di Usian 30 Jarang Yang 31 35 Udah Jarang Paling Di Nomor Double Level Kalau Di Single Jarang Jarang Karena Memang Berat Karena Kalau Bulut Tanggih Sendiri Mobilitasnya Lumayan Aktif Itu Karena Intensitas Tinggi Itu Mengibatkan Muscle Petik Dan Mental Petik Atau Kelelahan Mental Dan Kelelahan Otot Biasanya Itu Perlu Pengukuran Yang Detail Komprehensif Dan Real Time Kadang Di Kita Misalkan Taufik Hidayat Kemudian Juara-juara Yang Lain Itu Jarang Ada Data Yang Komprehensif Dari Berbagai Keilmuan Itu Yang Kita Karena Sebagai Barometernya Atau Target Itu Sebagai Tual Ukur Sebagai Ukurnya Itu Bisa Berapa Kalau saya Waktu Karena Di Cina Ini Olahraga Ini Sudah Menjadi Universitas Jadi Ada Lima Universitas Olahraga Di Cine Sports University Beijing Sports University Guangzhou Dan Lain-lain Nah Inilah Kemudian Cina Kenapa Menjadi Juara Umum Olimpik Itulah Pembangunannya Jadi Bukan lagi Fakultas Kalau Di Kita Masih Fakultas Dan Masih Orientasi Pendidikan Eskul 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 Olahraga Di Mereka Memang Sekolah Memang Sekolah Khusus Perguruan Tinggi Universitas Olahraga Disitulah Dikaji Dari Berbagai Keilmuan Dan Sangat Apa Ya Hebat Kalau Saya Lihat Pernah Kunjungan Ke Berapa Ones Disana Keren Karena Tadi Cina Ingin Mendeklarasikan Bahwa Saya Negara Maju Maju Itu adalah Salah Satunya Identitas Olahraganya Maju Untuk Diakui Karena Kalau Jepang Sudah Tahun 90-an Sudah Atau 70-an Sudah Masuk Ranking Lima Besar Olimpik Nah Korea Cina Ini Baru Baru Jepang Sudah Lama Dari Dulu Jepang Itu Selalu Masuk Lima Besar Walaupun Populasi Masyarakat Mungkin Sedikit Indonesia Akan Berkembang Makin Banyak Potensi Potensi Ya Cina Ini Sungguh Luar Biasalah Apalagi Kalau Ada Pertukaran Pelajar Itu Cakep Dari Indonesia Kesana Tukaran Maksudnya Belajar Memang Harus Menelah Dunia Global Di Amerika Di Eropa Di Asia Untuk Melihat Seperti Apa Untuk Menjadi Bahan Perbandingan Juga Harus Main Jauh Dulu Makanya Main Lo Kurang Jauh Orang Di TikTok Olahraga Sekarang Ngeri Transfer Pemain Sudah Triliunan Wah Iya Itu Sepak Bola Kemarin Beritanya Rame Banget Ya Kapal terbaru Kelen Bape Sudah Jadi Industri Apalagi Sepak Bola Paling Ngeri Kalau selama ini Olahraga Lebih kebutuhan Untuk Menjaga Kesehatan Seperti Itu Kalau Sekarang Lebih Diserikan Lagi Bisnis Jadi Bisnis Lahan Bisnis Dan Prospeknya Cukup Cerah Cukup Cerah Terima Olahraga Yang Populer Diminati Bapintone Salah Satunya Cuman Saingannya Bapintone Masuk Orahraga Yang Mahal Harus Masuk Klub Layar Perlengkapan Aksesoris Nah Biasanya Kenapa Di Menengah Keatas Karena Tadi Konsekuensinya Kalau Sepak Bola Cukup Punya Sepatu Kalau Bola Satu Cukup Bola Takraw Dibakar Pake Api Kalau Shuttle Kok Habis Benar Shuttle Kok Harus Diganti Ya Benar Juga Olahraga Mahal Nah Itu Makanya Disitulah Mungkin Kelebihan Putan Sejauh ini Prof Eagle Kan Udah Banyak Ngeluarin Produk Produk Badminton Dari Raket Sepatu Ya Bahkan Yang terbaru Raket Setelah Sekian Lama Akhirnya Eagle Punya Raket Lagi Kita Pernah Review Soal Sepatu Ya Prof Udah Ngejelasin Juga Di Video Youtube Mungkin Teman Teman Bisa Ncari Nanti Sekarang Kita Fokus Di Raket Nah Manuver Kita Kedepannya Bakal Lebih Potensi Banyak Mengambil Banyak Pasar Enggak Prof Ya Karena Badminton Udah Mulai Marak Lagi Serius Paling Indonesia Paling Banyak Paling Banyak Kalau Bisa Dibilang Badminton Indonesia Diakui Oleh Dunia Karena Pemain Pemainnya Terkenal Semua Ranking Semua Tapi Bisa Dikatakan Indonesia Itu Kiblat Bota Bisa Bahkan Bisa Dibilang Kiblat Pelatih Pelatih Di Luar Sana Itu Orang Orang Indonesia Di India Thailand Yang Memang Yang Masalah Sekarang Itu Bulu Tanggih Tidak Akan Habis Kalau Lapangan Lapangan Pusat Sepak Bola Tergerus Sekarang Ini Tapi Kalau Gor Bulu Tanggih Itu Selalu Ada Iya Banyak Gor Baru Nah Biasanya Diintegrasikan Dengan Fitness Fitness Clubhouse Fitness Selalu Ada Apalagi Sekarang Artis Artis Sudah Selain Benar Wah Keren Banget Ini Keren Banget Benar Jadi Itu Memang Salah satu Promosi 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 Olahraga Nah Itu Permainan Tenis Bulutanggis Itu Untuk Bagi Artis Menari Karena Kesempatan Untuk Mengambil Promosi Di Situ Apalagi Di Kelas Kelas Di Daerah Daerah Itu Kan Saya Melihat Minat Di Bulutanggis Itu Di Usia Anak Anak Remaja Dewasa Itu Cukup Tinggi Iya Bener Dan Baru Baru Ini Bahkan Eagle Itu Melakukan CSR Di Jakarta Barat Di Jakarta Barat Itu Kita Bagi Bagi Sepatu Dan Itu Di Situ Kita Bagi Sepatu Untuk Anak Anak Jadi Katanya Anak Anak Di Sekitar Itu Setiap Malam Itu Ikut Latihan Badminton Jadi Mereka Ikut Orang Tuanya Jadi Kalau Orang Tuanya Latihannya Lebih Malam Kalau Anak Ini Dari Habis Maghrib Sampai Jam Berapa Lanjut Lagi Orang Tuanya Berlatih Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Badminton Ini Sangat Diminati Bahkan Anak Anak Karena Gore Ini Indoor Beda Dengan Outdoor Kalau Indoor Bisa Sampai Jam 12 Malam Rata Di Perumahan Itu Sekarang Saya Lihat Minat Ke Situ Apalagi Sekarang Banyak Yang Pemula 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 Butuh Perlengkapan Aksesoris Dan Lain Lain Kalau Nyari Nyari Susah Ini Momentum Saya Yakin Itu Karena Tidak Akan Punah Kalau Bulu Tangkis Karena Olahraga Favorit Dan Olahraga Yang Bisa Diandalkan Di Nasional Internasional Bahkan Orang Tuanya Mungkin Mereka Udah Merasa Bukan Masanya Mereka Lagi Jadi Mereka Mendorong Anak Anak Menyukai Olahraga Bulu Tangkis Makin Banyak Prospek Baru Karena Kalau Orang Tuanya Lebih Latihan Aja Memang Menjaga Stamina Juga Karena Di Event Event Semua Event Pasti Bulu Tangkis Ada Karena Dari Event Single Event Multi Event Dari Mulai Misalkan Popnas Kemudian Popda Kemudian Bahkan Antara Instansi Itu Bulu Tangkis Itu Ini Kayak Sekarang Antara Perguruan Tinggi Masih Antara Bulu Tangkis Dan Tennis Benar 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 Kalau mereka Udah Usia lanjut Segala Macam Kalau Sepak Bola Berat Berat Biasanya Mainnya di Tujuh belasan Sepak Bola Bola Plastik Pengalaman Kayaknya Cuman Trendnya Di Bulu Tangkis Ini Saya Khawatir Eropa Yang Akan Take Over Mulai Mengambil Seperti Karena Dari Denmark Dari Inggris Nah Ini khawatir Muncul Dari Amerika Dari Mana Ini Gawat Kalau Udah Muncul Dari Negara Negara Karena Antropometic Mereka Ya Alekson Itu Udah Dua Meter Ngeri Gitu Kan Jangkauannya Kemudian Step Footwork Dan Lain-lain Ini Yang Yang Ranking Single Putra Itu Ranking Satu Dunia Sekarang Satu Dunia Keren Kalau Melihat Dengan Kemarin Pinal Dengan Ginting 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 Gila Gila Tinggi Gila Itu Dideteksi Bakat Adanya Jadi Ketika Dia Misalkan 180 Di Usia Kelas 6 SD Berminat Disitu Ini harus Dikembangkan Nah Ini 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 Harus Jadi Konsen Buat Mungkin Para Orang Tua Di Indonesia Makin Berpotensi Bidang Ini Jadi Industri Menjanjikan 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 Cuman Tadi Saya Khawatir Ketika Transisi Takeover Dari Eropa Amerika Mulai Menggemari Karena Amerika Belum Begitu Di Eropa Belum Khawatirnya Merambah Itu Menjadi Kompetitif Yang Bagi kita Adalah Suatu Ancaman Tapi Ada kemungkinan Indonesia Bisa Punya Movement Sendiri Biar Kars Itu Dengan Yang Dukung Oleh Yang Kita Bahas Tadi Sangat Bisa 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 Banyak 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 Contoh Anak Kecil Bisa Dari Umur Segitu Mulai Jadi Mereka Kenal Bulutang Itu Dari Orang Tuanya Itu Tadi Merasa Bukan Masanya Jadi Orang Tuanya Lebih Mendukung Anak Anak Ini Ada Cerita Ketika Sepak Bola Di Jepang Maju Sepak Bola Mereka Tidak Terlalu Favorit Bahkan Kemarin Jadi Terkenal Sepak Bola Di Jepang Akhirnya Karena Di Baseball Sopol Nomor Satu Di Mereka Akhirnya Keluarlah Film Subasa Karakter Untuk Meningkatkan Gairah Dan Motivasi Sehingga Rasa Ingin Menjadi Pemain Profesional Dan Lain Itu Mulai Tumbuh Sehingga Jepang Sekarang Menjadi Kekuatan Sepak Bola Dunia Dengan Waktu Cepat Jadi Science Masuk Disitu Masuk Disitu Berarti Memang sudah Ada Buktinya Nah Ini Sekarang Kita harus Kolaborasi Dengan Berbagai Keilmuan Bukan Hanya Olahraga Termasuk Tadi Entertain Dan Lain Lain Karena Sekarang Jamannya Digital Untuk Membangkitkan Lagi Membangkitkan Lagi Rasa Nasionalismenya Banyak 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 Loh Cewek Gak Tau Siapa Main Badminton Tapi Terkenal Banyak 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 Cuman Bisa Freestyle Freestyle Bikin Konten TikTok Iya Iya Secara Langsung Memperkenalkan Anak Muda Sekarang Apalagi Aksesoris Di Badminton Ini Untuk Melihat Indikator Dari Kinematic Analysis Itu Diterapkan Di Racket Sensor Masuk ke Android Atau Aplikasi Kayak Kelihatan Cip lagi Gitu Itu Jatuhnya Sepatu Ada Yang Disini Ada Yang Disini Wah Itu Keren Di Bulu Tangkis Sehingga Ketika Kita Langkah Jumlah Langkah Ketauan Keteksi Cuman Memang Tersambung Kedalam Aplikasi Di Racket Ada Di Sepatunya Ada Itu Inovasi Baru Ya Karena Kita Harus Punya Data Yang Terukur Dan Motivasi Untuk Artif Lagi Membalik Lagi Ke Data Itulah Teknologi Science Ada Cuman Bagaimana Teknologi Itu Bisa Di Integrasikan Tapi Intinya Indikator Yang Muncul Datanya Itu Dari Science Memang Ada Data Ada Science Ada Ilmunya Di Semuanya Berkesinambungan Kita Adalah Big Data Internet Jadi Kekuatan Kita Ada Di Internet Ketika Internet Kita Jaringan Kuat Maka Aplikasi Banyak Maka Disebut Dengan Era Repolusi Industri Keempat Keempat For For Internet Internet Itu Makanya Tanpa Internet Kita Bayangkan WA Saja Wah Sehari Uring Uringan Uringan Gak mood Unmood Bikin story Pakai lagu Oke Kita Sudah Banyak Banyak Ngebahas Soal Biomekani Badminton Dan lain Lain Sudah Di penghujung Acara Juga Sepertinya Mungkin Dari Profesor Sendiri Ada Nggak Untuk Pesan Buat Eagle Gimana Progress Eagle Sejauh Ini Semenjak Kita Bekerja Sama Kemarin Profesor Udah Ngeliat Sepatu Eagle Teknologi Teknologinya Seperti Apa Kira Eagle Ini Bisa Nggak Untuk Merajai Pasar Bulu Tangkis Di Indonesia Karena Salah Satu Produk Lokal Produk Brand Nasional Yang Masih Bertahan Saat Ini Eagle Ini Sudah Masuk Pangsa Bulu Tangkis Badminton Kalau Melihat Dari Yang Sudah Diteliti Oleh Profesor Itu Kira Gimana Eagle Ini Bukan Produk Baru Sudah 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 Terkenal Sudah Terkenal Apalagi Sekarang Ada Dikembangkan Sayapnya Kecabur Bulu Tangkis Optimis Karena Peminatnya Pasti Banyak Desainnya Bagus Bagus Untuk Yang Jaman Millenial Ini Menarik Perpaduan Warna Lebih Kesana Kemudian Kenyamanan Ketahanan Itu Sudah Standar Pada Startup Dengan Yang Kita Inginkan Yang Lain Lain Saya Pernah Mencoba Juga Nyaman Karena Disitu Butuh Data Hasil Dari Gerak Kemudian Dihubungkan Dengan Tingkat Kehandalan Kenyamanan Dan Ketahanan Daripada Produk Karena Itu Salah Satu Unsur Penting Juga Betul Cuman Nanti Karena Bulu Tangkis Ini Banyak Aksesoris Banyak Banyak Aksesoris Dari Mulai Band Grip Grip Kotor Ganti Lagi Itu Sekarang Aksesoris Itu Yang Kadang Kadang Bisa Tampilannya Performanya Bagus Kalau Sepatu Saya Yakin Sudah Booming Melihat Di Pasaran Apalagi Desain Eagle Ini Lebih Lifestyle Jadi Sepatu Olahraga Tapi Bisa Juga Memang Sebenarnya Kita Ingin Membuat Bulutangkis Menjadi Lifestyle Betul Dan Sekarang Dikembangkan Untuk Olahraga Rekreasi Bulutangkis Ini Tiga Lawan Tiga Empat Lawan Tiga Mulai Banyak Tiga Kayak Gitu Trey On Trey Basket Dan Itu Tetap Rame Benet Penonton Juga Bada Senar Keren 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 Kalau yang Main Cakep Cakep Gitu Kayak Siapa Itu Kayak Gue Enggak Yakin Kalau Ini Promonya Terus Berkembang Apalagi Berjasama Dengan Perguruan Tinggi Olahraga Karena Banyak Alumni Banyak Mahasiswa Apalagi Sekarang Ada Ikatan Guru Olahraga Indonesia Ini Biasanya Ada Festival Festival Dengan Pihak Menpora Kemediput Dan Ikatan Guru Olahraga Biasanya Bulut Tanggis Ini Salah Satu Yang Prima Don Yang Banyak Diminatinya Dicari Ini Salah Satu Kesempatan Untuk Masuk Promosi Terima Kasih Kita Harus Mendengarkan Masukan Dari Profesor Ini Butuh Banget Untuk Produk Kita Menjagikan Proper Para Atlet Di Indonesia Yang Tangkis Dan Bisa Bersaing Dengan Brand Brand Dari Luar Karena Salah Satu Keunggulan Kita Sebenarnya Karena Brand Nasional Pasti Dalam Satu Dukung Pasti Yang Paling Pertu Inovasi Di Produk Nanti Kedepan Pak Joko Ini Menekankan Produk Lokal Jadi Ini Harus Menjadi Kuasa Jadi Dalam Maksudekan Nanti Kita Akan Ada Dengan Bapak RI Kita Akan Ada Event Kita Support Harus Dengan Pak Presiden Harus Karena Yang Masih Bertahan Produk Lokal Itu Hanya Ini Hanya Hanya Sudah Mulai Pudar Kita Masih Jadi Produk Yang Exis Exis Ini Sudah Harus Mulai Masuk Ke Mall Ini Perlu Ditingkatkan Oke Kita Tetap Di Badminton Adalah Hal Yang Harus Di Pertimbang Tahun Innova Semakin Masih Kita Juga Harus Mengaplikasikan Itu Tadi Kan Teknologi Teknologi Itu Kan Terus Berkembang Nanti Salah Satu Promosinya Digabungkan Dengan Teknologi Tadi Test Testimonial Dari Mantan Pemain Kira Mantan Saya Bukan Salah Salah Tapi Seru Banget Obrolan Kali Seru Seru Banget Profesor Thank you So Much Thank you So Much Profesor You Welcome Jadi Buat Teman-teman Yang Pengen Nanya Soal Biomekanik Lagi Lebih Jauh Kita Nggak Menutup Kemungkinan Untuk Tetap Buka Sesi Itu Ya Kalian Bisa Drop Di Komentar Apa Gerakan Ini 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 Karena Ya Kita Bisa Bakal Undang Profesor Lagi Untuk Di Konten Selanjutnya Karena Jujur Saya Sendiri Aja Yang Tadinya Nggak Tau Apa Jadi Menarik Ya Pengen Tahu Lebih Dalam Lagi Karena Ternyata Ternyata Semenarik Apalagi Penjelasan Dari Profesor Juga Gampang Banget Gitu Ya Gimana Ya Masih Luas Ada Beberapa Poin Juga Yang Belum Kita Bahas Nanti Untuk Para Menonton Sobat Eagle Nanti Bisa Kita Paling Butuh Insect Dari Mereka Dari Kalian Sebenarnya Bahas Ini Tentang Ini Ada Poin Yang Yang Rame Nih Nanti Kita Bisa Nektokan Lagi Sama Profesor Pokoknya Ada Part Dua Kalau Misalkan Kalian Menanyakan Lagi Soal Olahraga Badminton Hubungannya Dengan Biomekanik Gimana Drop Your Comment Thank you So much Profesor Thanks For Watching Sekali Terima Kasih Profesor Berasa Pinter Bener Bener Bermanfaat Banget Bermanfaat Banget Ada Lagi Teman Teman Buat Yang Menyampaikan Cukup Thank you So much Kita Akan Ketemu Di Episode Podcast Selanjutnya Eagle Talks Break Your Limit